Intro Pemirsa Anda menyaksikan Bogor News Pride Time Raga berita menarik seputar Bogor dan sekitarnya telah kami rapungkan untuk Anda Bersama saya, Abung Dilan Intro Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor Akan mempersiapkan tempat penampungan khusus untuk pemulangan puluhan anggota Gavatar yang dipulangkan dari Kalimantan Barat Bupati Bogor Nur Hayanti mengaku pihaknya sudah mendapat tembusan mengenai puluhan anggota Gavatar yang dipulangkan dari Kalimantan Barat Namun, Bupati Enggan menyebut jumlah anggotanya Nantinya apabila tiba, puluhan anggota Gavatar asal Kabupaten Bogor akan ditampung di tempat penampungan yang sudah ada Rencananya akan dilakukan pembekalan pemahaman Islam yang benar yang akan dilakukan oleh para ulama dari MUI Pemberitaan ini, ini saya sudah komunikasikan dengan MUI Mereka akan digumpulkan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor Berencana membangun perpustakaan daerah berbasis teknologi yang sesuai dengan tututan zaman agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat luas Ferry Adnan selaku kepala bagian mengatakan pembangunan perpustakaan daerah berbasis teknologi ini diselenggarakan dengan konsep edutainment agar dapat membuat masyarakat lebih betah di dalam perpustakaan Karena tidak hanya bisa datang untuk membaca saja, tetapi bisa untuk berekreasi juga Ferry menambahkan, untuk sekarang ini jika secara konvensional menemukan Arsip membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 menit Maka kedepannya dengan sistem digital nanti, waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 1 menit saja Selain itu, sistem digitalisasi ini juga memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan sistem konvensional Secara manual mereka membaca buku, memang kami telah menarapkan sistem informasi perusahaan Kalian datang mencari buku, klik keluar di dunia dulu Tapi setelah mendapatkan katalog buku, maka mereka akan mencari buku di rak-rak secara konvensional Terdasarkan katalog dari 00-900 Juga hanya sebetulnya sama demikian, katalognya dari 00-900 hanya berbasiskan teknologi Begitu kategori judul atau pengarangnya didapat di SIMAP nantinya Tapi mereka akan membaca di komputer, bukan di buku atau kertas Upah minimum Kabupaten Bogor ditetapkan menjadi 2.975.000 rupiah Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor di kantor dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 12,5% dari UMK tahun kemarin Kabupaten Bogor juga memiliki beberapa pengecualian khusus Yang pertama tentang adanya UMK khusus Yaitu untuk produksi-produksi tertentu seperti garmen, kulit, dan air Selanjutnya ada juga UMK sektor yang terbagi ke dalam 3 kategori Yaitu sektor 1, sektor 2, dan sektor 3 Untuk sektor 1 sendiri mengalami kenaikan mencapai 10% dari UMK yang telah ditentukan oleh gubernur Sedangkan untuk sektor 2 mengalami kenaikan sebesar 15% Dan terakhir sektor 3 mengalami kenaikan sebesar 20% Sementara itu, mengenai adanya penangguhan yang dilakukan oleh perusahaan Dikarenakan beberapa faktor Seperti penggunaan bahan produk yang masih harus diimpor dari luar Jadi pertama penangguhan itu disebabkan ketidakpampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawan Nah ini penyebabnya yang pertama memang ekspor agak mungkin menurun Yang kedua, harga bahan-bahan impor itu cenderung meningkat Nah kemungkinan itu terjadi ketika produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu lebih banyak Nanti bahan kontennya adalah impor Sedangkan dia, produknya diedarkan, tidak di ekspor Itu perusahaan akan menangguh kebanyan banyak Pemirsa untuk selengkapnya, Anda bisa menaksikan live streaming kami di www.temanrtv.bogorkap.go.id Saya ada bilang, sampai jumpa Terima kasih telah menonton